Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Dewan Pengurus Daerah Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Sulawesi Selatan menggelar aksi donor darah yang juga serentak dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah dan Cabang Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor di beberapa daerah di Indonesia. Dalam rangka memberiakan peringatan Disnatalis IPB ke-55, kantong-kantong darah yang terkumpulkan dari para pendonor diharapkan bisa membantu dan menolong manusia karena sangat disadari bahwa setetes darah akan sangat berarti untuk keselamatan nyawa manusia yang membutuhkan transfusi darah. Kegiatan donor darah Dewan Pengurus Daerah Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Sulawesi Selatan membuktikan bahwa selain berkarir alumni IPB yang ada di Sulawesi Selatan juga bisa berkontribusi kepada daerah melalui cara yang lain diantaranya melalui aksi sosial dan kemanusiaan donor darah. Di mana panitia menargetkan bisa mengumpulkan 100 lebih kantong darah. Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Sulawesi Selatan, Sulkah Platif, target pengumpulan kantong darah optimis dapat dicapai. Melihat tingginya animo dari para anggota himpunan alumni serta partisipan yang turut hadir dan menyumbangkan darah dalam kegiatan ini. Dalam rangka disnatalis IPB yang ke-55 dilakukan serentak di 13 tempat, 58 provinsi untuk melakukan donor darah. Jadi kalau kita khusus di Sulawesi Selatan, Alhamdulillah sudah mendaftar kurang lebih 160 orang, 40 dari alumni, kemudian 120 dari partisipan. Sampai pagi ini sudah lebih 20 yang diambil darahnya. Selain aksi donor darah, Dewan Pimpinan Daerah Alumni Institut Pertanian Bogor, Sulawesi Selatan juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis serta talk show yang menghadirkan sosok inspiratif dari alumni IPB yang bisa menginspirasi generasi muda untuk lebih semangat meraih kesuksesan yang dapat diraih dengan banyak cara dan usaha.